Hai semuanya kali ini aku bikin selai coklat rasanya enak banget kalau kalian mau tahu bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana ikutin terus videonya sampai selesai ya dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya bahannya aku pakai 67 gram gula pasir 60 gram tepung terigu 1 saset susu kental manis coklat 1 saset susu milo bubuk 1 piece panili bubuk 18 gram coklat bubuk 25 gram margarin dan 250 ml air pertama aku masukkan air kemudian aku masukkan gula pasir lalu aku masukkan tepung terigu coklat bubuk milo bubuk nah ini diayak ya jangan lupa agar tidak ada tepung atau coklat yang bergerindil kemudian masukkan panili bubuk dan masukkan juga susu kental manis coklat lalu aduk sampai semuanya tercampur rata ya Nah kalau udah tercampur rata kayak gini selanjutnya tinggal kita masak ya Nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil lalu masak selai coklatnya jangan lupa selai coklatnya sambil diaduk agar selai coklatnya tidak kosong nah ini aku masak sampai mengental kalau udah mengental kayak gini langsung aja matikan kompornya lalu masukkan margarin setelah itu aduk-aduk sampai margarinnya tercampur rata Oh ya kalau kalian mau teksturnya lebih cair kalian bisa kurangin takaran tepungnya aja Nah untuk takaran sendoknya bakalan aku tulis di description box jadi kalian tinggal cek aja satu resep ini menghasilkan kurang lebih 400 gram selai coklat dan bisa disimpan kurang lebih selama 30 hari di dalam kulkas buat kalian yang suka sama video video ini jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya Makasih abone ol